Partai Perindo lahir untuk melayani seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Jelang pemilu 2019, partai bernomor urut 9 ini semakin gencar mengenalkan seluruh program andalannya. Beragam program bantuan disalurkan langsung untuk mesejahterakan masyarakat. Kabupaten Bandung Barat, Partai Perindo membagikan 5 gerobak gratis kepada pedagang kecil. Pemberian gerobak baru ini diharapkan bisa meningkatkan penghasilan para pedagang. 10 ini ditambah sekarang jadi 15 ini gerobak. Ya harapannya harus ada signifikan karena partai ini bekerja nyata sesuai dengan program yang dinyatakan di DPP harus pro-rakiatur. Kepedulian Partai Perindo juga ditunjukkan kepada korban banjir di perumahan genung indah Semarang. DPD Partai Perindo Kota Semarang memberikan bantuan sembako kepada ratusan warga korban banjir. Tidak hanya warga di perumahan genung indah, partai yang dipimpin oleh Hari Tanu Sudibio ini juga memberikan bantuan bagi korban banjir kepada warga RT4, RW1, Kelurahan Trimulyo, Semarang. Kalau di tempat kita itu sudah 6 bulan, ya banjir, ya surut, ya banjir, ya surut. Makanya kalau hujan atau rop datang, banjir sekitar 70 cm. Dari kami sekedar membantu masyarakat untuk meringankan beban dari masyarakat, penerbangan dari masyarakat yang terkena banjir. Bantuan yang diberikan Partai Perindo diharapkan bisa meringankan persoalan yang ada di tengah masyarakat. Langkah ini tentu sejalan dengan visi yang diusung Perindo, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.